Poin saya adalah kita harus bikin sistem pemilihan kepemimpinan di semua level yang kompetitif agar dapat putra-putri terbaik Indonesia di semua level. Baru Indonesia lebih maju, rakyatnya akan lebih makmur. Tapi kalau sistemnya oligopoli, gimana-mana namanya oligopoli itu gak pernah menguntukkan mata rakyat. Ini sudah ditolak berkali-kali, tapi diajukan juga berkali-kali. Nah kita coba dengar dulu mungkin dari Bang Rizal Ramli, kira-kira kenapa ini bang selalu di, kenapa ingin dihilangkan ambang batas pencapaian ini. Bahasa manusianya, gak kapok-kapok abang ini ya, kasih memprotes ini bang. Torik, ini acara gaul banget, aku jadi mener. Abang mau taruhan alpar juga gak? Gak sanggup. Tapi begini, dalam perkembangan ide dalam bidang sains atau politik atau sosial, memang ide baru itu selalu ditolak. Tapi orang yang melakukan perubahan dalam bidang sains, politik terus aja konsisten, baru kemudian ide baru itu jadi ide umum, akhirnya barulah perubahan terjadi. Kita memperjuangkan undang-undang wajib belajar, butuh waktu 4 tahun, sampai akhirnya jadi itu barang itu jaman Soeharto. Nah ini juga sama, kita mulai 1,5-2 tahun yang lalu, fokus threshold harus 0. Pertimbangan yang sederhana, uang tidak ada di undang-undang dasar. Yang kedua adalah tidak ada negara demokratis yang pakai threshold-threshold. Silahkan yang milih itu rakyat. Yang penting, berurut undang-undang dasar, dia harus diajukan oleh partai politik. Tidak ada threshold. Partai politik juga kan enggak gampang, kan harus lolos verifikasi. Paling yang lolos verifikasi, 15 atau 17, mereka berhak ngajukan, silahkan rakyat yang milih siapa yang lolos ke tahap 2. Nah dengan diadakan threshold ini, yang menentukan adalah bos-bos partai ini, di ruang tertutup, mereka yang negosiasi kiri-kanan, mereka yang konsultasi dengan munasnya oligarki. Jadi munas oligarki itu, mohon maaf, lebih penting dari munas partai-partai ini. Munas oligarki itu gimana bang, bahasa manusianya? Bahasa manusianya, ya raja-raja uang, taipan-taipan, kumpul siapa yang dia mau backing. Dia putuskan waktu itu backing Jokowi, yaudah, diaturlah, dorong partai supaya Jokowi. Hari ini mereka pikir, Jokowi harus diperpanjang, karena dia bisa diatur. Kalau enggak, plan B-nya harus cari calon yang bisa diatur. Namanya Ganjar Panowo, gitu lah. Jadi yang nentuin ini sebetulnya munas oligarki. Ya kan, di partai seolah-olah demokratis, tapi dalam-dalam bentuknya kan konsultasi juga. Nah, karena biaya politik di Indonesia sangat mahal. Untuk jadi bupati, upet tiga partai itu, satu partai 20 miliar. Tiga partai 20 persen, 60 miliar. Untuk gubernur itu seratus sampai tiga ratus miliar. Orang saya konkret kok, waktu pemilihan gubernur DKI, ya, saya dipanggil sama satu tokoh besar partai. Mas Rizal maju deh, di DKI. Buat Ahok, Mas Rizal mah kecil dah. Ya, buat partai kita, enggak usah bayar buat Mas Rizal. Tapi dua partai yang lain perlu tiga ratus miliar. Mas Rizal punya uang tiga ratus miliar gak? Saya bilang mohon maaf. Rizal Ramli tuh enggak pernah korupsi. Uang makan-makan kita punya. Ya kan, tapi ngomongin tiga ratus miliar mah, kita enggak pernah korupsi. Nah, dia bilang gini deh, tunggu sampai last minute. Nanti Mas Rizal pikirkan lagi. Oke, dua hari sebelum hari terakhir, bilang, Mas Rizal, saya udah ngomong sama partai ini, partai ini mereka setuju buat Mas Rizal cukup seratus miliar. Saya bilang, saya enggak punya uang, gue enggak pernah korup. Ya kan, nah datenglah calon yang lain, ada bandar yang dukung. Ya kan, jadilah itu barang gitu loh. Kita enggak usah nyebutin nama, ini pengalaman saya kongret. Ya kan? Terus tahun 2009, tiga partai cukup besar dateng, Mas Rizal, kita mau dukung Mas Rizal jadi calon presiden. Apapun, berdasarkan standar visi, karakter, track record, integritas, enggak ada yang ngalahin Mas Rizal. Wah, terima kasih. Tapi Mas Rizal, kita kan perlu oli, kita kan perlu bahasa oli-nya ini, ada tujuh macam kali. Selain oli, apalagilah. Iya kan? Logistik, apalah. Kardus-kardus enggak ya? Total berapa? Ya satu partai 300 miliar, tiga partai 20 persen, 900 miliar. Kita dukung Mas Rizal. Nah sama, saya kan enggak pernah korup dalam sejarah kita. Yang kedua, gue juga enggak mau jadi bonekanya Taipan. Iya kan? Kan kalau kita setuju buat nyari uang sama Taipan, bisa lah ini. Iya kan? Kasih aja konsesi apa, konsesi apa. Tapi kita kan diijon. Lo kok bisa pemimpin Indonesia sejak mahasiswa namanya Rizal Ramzi mengijonkan diri? Ah, gue gak mau. Nah, makanya kita fokus ke Tresol. Nah, ternyata benar. KPK mengatakan yang ditangkap Bupati Wali Kota karena korupsi 160-an Wali Kota Bupati. Gubernur 22 dari 33 Gubernur masuk penjara karena korupsi. Karena dari semua calon ini mereka enggak punya uang buat bayar upati sehingga mereka perlu cari bandar atau cukong. Misalnya nih, Ari bandar cukongnya. Iya kan? Dia bayar. Ini contoh. Dia sih enggak sanggup. Iya kan? Kan bandar, Bang. Bandar, iya kan? Cocok sih profilnya. Nah, dia bayarin. Misalnya, Mas Tarik Tarik buat jadi Bupati. Begitu selesai, dia datang. Mas Tarik, ingat loh, sampean jadi Bupati kan gara-gara aku. Jadi semua proyek di Kabupaten Tarik Wali Kota kasih apa saya? Kasih Bupati. Kasih apa saya proyek. IMB, saya mau bangun ini, kamu bikin. Kasih IMB sekian hektare. Konsesi hutan, konsesi tambang, kamu kasih. Inilah yang membuat sistem demokrasi Indonesia menjadi demokrasi kriminal. Dan kita enggak pernah dapat pemimpin KW1, istilahnya gitu loh. Dapet nih kan KW2, KW3. Selain itu, maling pula. Udah KW3, maling pula gitu loh. Itulah kenapa Indonesia susah maju. Sistem liberal Amerika sangat-sangat kompetitif. Sistemnya pun sistem bandar. Bedanya, kalau Tarik terima uang sumbangan dari bandar, dipakai buat pribadi, Tarik masuk penjara. Law enforcementnya kuat sekali. Di sistem komunis, kita boleh enggak suka, tapi seleksi kepemimpinannya sangat-sangat kompetitif. Orang jadi sekretaris partai dulu, naik tingkat. Jadi dua sistem ini menghasilkan pemimpin yang unggul, yang hebat. Sehingga negara-negaranya bisa jadi besar. Nah sistem kita ini menumbuhkan boneka-boneka aja dari bandar. Sehingga kita enggak dapat pemimpin yang bagus di level Bupati, Gubernur, dan Presiden. Makanya walaupun potensi Indonesia luar biasa, rakyatnya tetap gembel. Karena kualitas pemimpinnya itu tidak amanah, tidak punya. Misalnya ada yang nyalonin nih. Kalau Jokowi gagal, diperpanjang, ada boneka baru yang bisa diatur. Udah ada namanya. Iya kan? Nah tapi kalau kita kelihatan, lihat karakternya, ini Jokowi KW2. Siapa bang? Jokowi aja payah, apalagi KW2 aja gitu. Kenapa? Karena Siapa bang? Di balik ke semua kehebatan, kelemahan Jokowi, ada kualitas unggul dia. Dia itu kejar target, uber target. Apa kek? Undang-undang kek? Ya uber, dia laksanakan. Itu unggulnya bang ya? Unggul. Ini bukan umbang-umbangan bang? Iya. Calon pengganti yang diunggulkan oleh oligarki ini gak punya karakter untuk bisa nge-post sesuatu. Siapa sih bang? Ya, cuma nice guy doang, nongol di TikTok bolak-balik. Iya kan? Modalnya pakai polster yang dibayar, polling yang dibayar, modalnya median yang dibayar, modalnya ya itulah. Sehingga Indonesia akan ditipu lagi oleh modal kepemimpinan ini itulah kenapa kita harus jeborkan threshold ini. Supaya semua yang baik, yang pinter di Indonesia, yang punya karakter bisa maju jadi pemimpin. Bahwa ini perjuangan gak gampang, saya sih Torek gak ada masalah. Rizal Rambi ini anak yatim piatu. Umur 6 tahun ibu meninggal, 8 tahun meninggal. Dari keluarga biasa, pasti gak bisa jadi apa-apa. kita ini selalu balikkan situasi, kita jadi game changer dalam sejarah hidup kita. Pimpinan mahasiswa bisa ngegolin undang-undang, wajib belajar mentahun. Mana bisa? Kita bisa. Jaman soal kok. Di luar sistem, ngegolin undang-undang jaminan sosial, BPJS, bersama buruh. Bisa. jadi dalam sejarah hidup kita ini, kita game changer. Ya, dan saya yakin, kun faya kun, bakal jebol nih. Karena ketua hakim MK itu, dia, conflict of interest-nya luar biasa. Dia ubah makamah konstitusi, jadi makamah keluarga, makamah kasur, gitu lah. Itu kalau standar internasional, lu harus mundur. Pilihannya cuma dua. Lu mundur jadi ketua MK, atau Jokowi mundur jadi presiden. Gak boleh keluarga saling memutuskan. Atau gak jadi nikah? Atau udah nikah dia. Gue agak gak berani motonan, gak berani nanya. Jadi siapa? Yang disiapkan tadi dulu. Ya udahlah, tebak-tebak aja. Tapi intinya hulunya adalah threshold. Oh, threshold. Threshold. Dengan segala kebrutalan yang abang katakan. Kalau threshold 0, banyak calon. 17 calon presiden mungkin. Dari partai. Gak apa-apa. Dua bulan, kemudian kan tinggal dua. Apakah sudah? Bang, apakah bisa dipastikan? Kalau tidak ada threshold, partai-partai itu kan juga gak bakal quote-unquote narikin uang mahar. Kan mereka yang secara konstitusional berhak mencalonkan? Mereka yang berhak mencalonkan, dan partai cuma berapa sih, Rick? Yang ikut pemilu, yang lulus verifikasi ada 15. 15. Yang ikut pemilu, 15-nya kan pasti akan narik. Poinnya kan begini, kalau orang pilih bupati, gubernur, atau presiden, orang gak pilih partainya. Pilih ketokohannya. Ya kan? Jadi sebetulnya lebih bagus. Ya, lebih competitive. Apalagi hari ini, biaya kampanye kan lewat sosial media udah jauh lebih murah. Dibandingin dulu harus ngumpulin 100 ribu orang di Senayan, kali aja tuh, 300 ribu atau setengah juta. Kan gitu hitungannya. Hari ini kan kagak kur loh. Iya kan? Gendeng aja dikit, populer di sosial media kan. Gendeng aja dikit, populer selalu. Berarti yang gendeng-gendeng itu gampang dapet pikir banget. Iya dong? Kan populer. Disukai. Berarti gendeng-gendeng asal bisa maju gendeng. Modal gendeng-gendeng bisa maju. Karena gampang caranya kan? Bukan gendeng Ari. Jadi manusia itu saya dikasih tau sama si Ari Darsono. Desainer. Dia bilang, Mas Rizal, manusia kita itu ada 3 M. Satu mind, pikiran. yang kedua mouth. Yang ketiga adalah mood hati. Apa yang kita omongin itu biasanya konflik antara mind sama hati. Mood. Nah Mas Rizal di segmen A, B yang pikirannya mind itu lumayan lah. Dominan. Nah, yang Mas Rizal lemah itu di segmen C. Yang mood. Tapi, kalau kita ramein di sosial media makin berani apa adanya itu gampang cepat naiknya. Karena generasi Z itu paling gak suka kembang-kembang ngomong muter-muter. Dia ngomongnya to the point. Maunya apa? Apa? Ini kan generasi Z. Jadi kalau orang kayak kita threshold 0 kita maju generasi Z kita gampang rangkul. Karena kita apa adanya. Ya. Gak muter-muter. Kalau sekarang kesempatan untuk bermainnya aja agak susah. Jadi kalau saya melihat sekarang kalau Bang Rizal mungkin konsisten. Tapi sebagian besar orang yang mau get threshold-threshold ini karena kalau calonnya bisa maju dia gak gugat to threshold. Oh. Tapi kalau calonnya gak bisa maju dia gugat to threshold. Seolah-olah jadi ada masalah threshold ini. Kalau Bang Rizal memang ini es babu nuzulnya udah kuat ya? Iya kan ada yang seperti itu. Nah, pengalaman-pengalaman pribadi Bang Rizal mungkin sebagai pengalaman pribadi bisa bisa di apa bisa di dimengerti. Saya kira apa yang dikatakan Hassan tadi harus dilihat secara lebih teliti. Memang di Amerika hanya ada dua partai besar tapi setiap partai mengadakan konvensi sehingga calon presiden dari demokrat ada belasan dari republik belasan dan lain-lain. Ada mekanisme yang udah betul bagus di dalam konvensi itu. Ketua umum partai gak ada yang ikut. Kalau di Indonesia konvensi ketua umumnya ikut. Demikian juga di Eropa ya kan waktu Macron maju dia bikin partai baru karena partai kiri besar udah lupa rakyat partai kanan besar udah lupa rakyat Macron bikin partai baru anggotanya cuman Facebook dia aja kurang dari berapa 200 ribu akhirnya menang di Pemilu baru pada pemilihan anggota DPR orang berpengaruh orang hebat di Perancis gabung sama partai gurumnya Makron sehingga akhirnya kuasa lah gitu loh. Jadi persoalannya sistem kita ini tidak kompetitif itu isensinya. Tidak bisa disederhanakan dengan istilah penyederhanaan. Penyederhanaan itu bisa malah membuat semakin otoriter kalau gak hati-hati. Tapi kalau penyederhanaan juga berlaku membuat sistem kompetitif itu sih bagus. Ini kan bukan ini kan ngangkangin aja kekuasaan atur antara mereka siapa yang harus diberikan kesepakatan oleh kartel oligarchi. Nah yang kedua saya mau bicara sedikit tentang MK. Itu torik mereka selalu kasih alasan tidak punya legal standing. Ini sering banget dipakai alasan tidak punya legal standing. Kalau menurut saya yang saya pelajari dan ketahui setiap rakyat itu punya legal standing. Misalnya orang Indian merasa diperlakukan gak adil dia punya legal standing untuk mental review supaya undang-undang yang terkait merugikan mereka bisa diindikan. Nah ini kan luar biasa yang ngajukan ke DPR itu tokoh-tokoh. Orang kayak saya dibilang gak punya legal standing. faktanya tahun 2004 ada sembilan partai kecil yang dukung kita. Kita dirugikan dengan sistem ini. Dikatakan gak punya legal standing. Iya kan? Belum lain, partai lain, tokoh lain. Kenapa? Karena majelis konstitusi ini secara intelektual bobotnya memang rendah. Dia takut kalau Rocky ngajukan mahkamah konstitusi coba aja itu hakim konstitusi debat sama Rocky pasti kalah. Iya kan? Mau debat sama kita. Belum debatannya udah kalah. Apa? Belum debatannya udah kalah. Belum debatnya udah kalah. Jadi mereka memang bukan kita tahu lah proses pemilihan UMK kayak apa. Iya kan? Bukan Tapi Pak tadi Pak Hasan ada yang menarik. Insentif untuk partai politik. Ini dalam insentif yang lama berpartai dapat jabatan struktural diprioritaskan dalam pertarungan politik. Oh udah tentu dong. Kalau dia berhasil dengan kaderisasi undang-undang dasar kan ngatakan partai yang boleh ngajukan calon gubernur bupati sama presiden. Kalau dia ada kader bagus ya diajuin. Iya kan? 20% itu bagian dari insentif. Itu bukan insentif. Itu pengekangan untuk membuat sistem politik kita jadi sistem politik oligopoli. Ini kan oligopoli nih. Nah oligopoli itu pasti rusak. Manfaatnya pasti beda dengan kompetitif sistem. Saya katakan tadi Roki di sistem komunis itu sangat kompetitif. Cuman lo mesti jadi anggota partai. Di sistem Amerika sangat kompetitif. Tidak ada sistem oligopoli buat mengekang orang ini itu. Nah jadi argumen legal standing ini argumen yang kampungan punya. Yang kedua argumen open legal policy. Ini juga argumen mohon maaf Pak Hakim Konstitusi. Argumen abal-abal. Karena kita dulu bikin makamah Konstitusi dengan tujuan kalau ada undang-undang di bawahnya yang tidak sesuai dengan undang-undang dasar MK yang review. Yang batalkan. Nah fungsi ini dia lepas tanggung jawab dengan melempar ini ke DPR. Padahal kewajiban DPR dalam soal pengilu hanya menetapkan aspek administratif teknis. Bukan pembatasan. Karena di undang-undang dasar kita tidak ada pembatasan. Siapapun yang dicalonkan partai bisa jadi calon. Nah jadi dia tidak berhak DPR untuk ngatur-ngatur selain yang soal teknis sama batasan. Jadi kalau memang setiap argumen dari makamah Konstitusi bahwa ini open legal policy ya kita tidak perlu MK kita bubarin MK ini habis ini. Buang waktu doang. Apain lo fungsinya kan lo buat merisio. Undang-undang. Undang-undang. Iya kan? Kalau ada orang Dayak di bawahnya tidak adil. Walaupun dia hanya berapa orang dia berhak mengajukan ke MK. Iya kan? Bahwa dia dikalahkan setelah sidang itu tidak ada masalah. Persoalannya MK ini pengecut semua. Tidak berani diskusi debat di pengadilan dengan kita-kita. Dalam pengetahuan yang bahkan lebih teknis lagi mahkamah Konstitusi itu legal standing sebetulnya ada dalam sejarahnya. Cuma dia tidak paham. Namanya judicial activism. Judicial review itu legal standing rakyat. judicial activism adalah legal standing mahkamah Konstitusi. Apa itu judicial activism? Saya terangkan lagi akademisnya ya. Ini kita omong-omong akademis saja nih. Supaya dibantah secara akademis itu. Judicial activism adalah kualitas yang diberikan pada mahkamah Konstitusi untuk memantau, mencium, mendeteksi potensi pelanggaran demokrasi. Jadi makamah Konstitusi mesti aktif membaca pikiran rakyat bukan jadi loket menunggu judicial review. Karena itu disebut judicial activism. Kalau ada gelagat bahwa demokrasi itu akan dihilangkan, maka dia justru mesti kasih sinyal pada DPR, pada LSM, pada polisi, bukan dengan terang-terang, tapi kasih sinyal saja. Biasanya ada public address, itu berbahaya. 20% itu membahayakan karena dia disincentive bagi demokrasi. Karena itu dia mesti kasih sinyal. supaya memancing aktivitas masyarakat sipil untuk menguji. Itu intinya. Jadi jangan masuk pada hal teknis yang isinya adalah ya apa namanya itu? Headline-nya enak, tetapi isinya itu lain. Itu pentingnya orang itu berpikir, punya konsep, paham tentang intellectual history dari the ideas of constitutionalism. Nah ini yang gak diajarkan di partai-partai politik yang kurikulumnya adalah outsourcing. kan ngaco kan? Kalau partai politik itu ngerti, maka mereka akan sama-sama mengatakan kami malu loh karena kami akan menang tanpa kompetisi itu. Kalau kompetisi fair antara orang dan orang mulai dari 0% sama-sama makan di meja makan. Kan itu intinya kan? Jadi filosofi itu mesti menerangkan kita karena itu akan jadi yang kita sebut sebagai imperative ideas untuk mewajukan demokrasi. Selama itu gak ada, gak kita dorong, maka demokrasi itu merosot terus. Jadi saya mau ingatkan itu sebagai orang yang belajar ngelotok tentang legal philosophy, political philosophy. Itu yang saya mau debatkan di mahkamah di situ tapi mereka takut berdebat. Konyol namanya itu. Jadi yang berdebat kita-kita ngapain? Saya gak peduli. Saya mau duel argumen di situ. Di mahkamah itu. Karena itu buka kesempatan kita maju di situ dengan legal standing yang jelas. Kalau dibilang kita tidak punya legal standing, oke. Maafkan kami tidak punya legal standing. tetapi Anda mahkamah kursi itu punya legal standing yang namanya judicial activism. Pakai dong itu. Kalau gak bisa pakai itu, ya minimal sebutkan bahwa kami gak bisa pakai itu karena otak kami gak nyampe. Tidak mengerti tentang legal philosophy itu. Itu intinya. Oke. Kalau soal MK tadi gimana, Bang? Kalau soal MK ini begini. Semua warga negara kan BHA mengajukan. Mau jadi 0 persen, kek. Mau jadi 15 persen, kek. Tapi memang ini jalan yang paling mungkin hari ini. Kan jalan yang pertamanya perubahan undang politik. Tapi kemungkinan perubahan undang politik itu hanya tahun lalu. Tahun ini menurut saya sudah gak bisa. Apalagi tahun depan. Karena tahapan BWIU sudah ada. Yang paling mungkin itu sekarang itu membatalkan pasal itu. Pasal 20. Dan ini kan sudah dicoba orang. Bukan cuma Bang Rizal yang coba. Yang lain-lain kan juga coba. Tahun 2017 juga berusahaan itu. Untuk dicoba. Tapi bahwa faktanya hari ini belum berhasil. Nah kalau kita melihat misalnya ini. Partai politik. Coba logikan nih. Partai politik yang sanggup memenuhi threshold yang mereka bikin sendiri ini kan cuma satu. Yang lain kan gak sanggup juga melewati itu. Menyusahin mereka juga harus jadi teman. Idealnya kan mereka bisa mencalonkan diri capres mereka sendiri. Ngapain harus susah-susah jadi teman. Yang bisa melolos itu cuma satu. Sisanya gak bisa lolos. Logikanya partai itu membuat peraturan ini untuk menyusahkan dirinya sendiri. Tapi mungkin. Ini mungkin ya. Bahwa mereka sepakat ya kita harus butuh sederhananya. Butuh lebih simpel nih pencalonannya. Jadi gak 17, gak 15. Tapi maksimal 4 atau 5 saja. Oke. Saya kira sih soal 17. Kita kan sistem 2 round. 2 bulan kemudian tinggal 2. Jadi gak ribet-ribet amat. Ya kan. Poin saya adalah kita harus bikin sistem pemilihan kepemimpinan di semua level yang kompetitif agar dapet putra-putri terbaik Indonesia di semua level. Baru Indonesia lebih maju. Rakyatnya akan lebih makmur. Tapi kalau sistemnya oligopoli dimana-mana namanya oligopoli itu gak pernah menguntukkan masyarakat. Itu yang saya mau contoh tadi. Ide-nya oke nih. Tapi ketika aplikasinya threshold jadi 0 jadi gak oke. Langit dan bumi nih Bum Roky. Kan kita cemas kalau langit itu bicara jujur maka kita mesti pergi ke bumi. Kan cara berpikir dia kan begitu kan. Jadi abaikan langit. Karena sebagai regulat sebagai ideal dia gak berguna itu. Lalu yang berguna apa? Yang berguna adalah praktek sogo-menyogo. Kan itu lebih real kan. Jadi apa yang Anda kalau saya bikin spektrum kalau yang ideal itu yang ethical itu kita batalkan maka kita pergi pada yang paling maksiat itu. ya sogo-menyogo aja. Jadi kita bujuk aja partai untuk lakukan sogo-menyogo. Kan selesai problemnya. Jadi itu yang saya sebut tadi seolah-olah kalau 0% sama juga itu oligarki akan masuk lain. Begitu 0% seluruh kualitas berpolitik berubah gitu. Ethical imperatifnya berubah itu. Jadi itu yang mesti dibayangkan itu. Dan bayangan itu betul-betul real bukan bilang itu. Jadi sebetulnya ini kegagalan demokrasi kita gagal untuk bercakap-cakap secara konsep uang. Aduh itu ideal. Memang gunung emas gitu. Iya jadi apa gunanya gitu. Kalau soal MK tadi gimana Bang? Kalau soal MK ini begini. Semua warga negara kan BHA mengajukan. Mau jadi 0% kek. Mau jadi 15% kek. Tapi memang ini jalan yang paling mungkin hari ini. Kan jalan yang pertamanya perubahan undang politik. Tapi kemungkinan perubahan undang politik itu hanya tahun lalu. Tahun ini menurut saya sudah nggak bisa. Apalagi tahun depan. Karena tahapan BWLU sudah sudah ada. Yang paling mungkin itu sekarang itu membatalkan pasal itu. Pasal 20. Dan ini kan sudah dicoba orang. Bukan cuma Bang Rizal yang coba. Yang lain-lain kan juga coba. Tahun 2017 juga berusaha itu. Untuk dicoba. Tapi bahwa faktanya hari ini belum berhasil. Nah kalau kita melihat misalnya ini. Partai politik. Coba logikan nih. partai politik yang sanggup memenuhi threshold yang mereka bikin sendiri ini. Kan cuma satu. Yang lain kan nggak sanggup juga melewatin itu. Menyusahin mereka juga harus jadi teman. Idealnya kan mereka bisa mencalonkan diri capres mereka sendiri. Ngapain harus susah-susah cari teman. Yang bisa lolos itu cuma satu. Sisanya nggak bisa lolos. Logikanya partai itu membuat peraturan ini untuk menyusahkan diri sendiri. Tapi mungkin. Ini mungkin ya. Bahwa mereka sepakat ya kita harus butuh sederhananya. Butuh lebih simpel nih pencalonannya. Jadi nggak 17, nggak 15. Tapi maksimal 4 atau 5 saja. Oke. Saya kira sih soal 17. Kita kan sistem 2 rau. 2 bulan kemudian tinggal 2. Jadi nggak ribet-ribet amat. Ya kan. Poin saya adalah kita harus bikin sistem pemilihan kepemimpinan di semua level yang kompetitif. Agar dapat putra-putri terbaik Indonesia di semua level. Baru Indonesia lebih maju. Rakyatnya akan lebih makmur. Tapi kalau sistemnya oligopoli di mana-mana namanya oligopoli itu nggak pernah menguntukkan masyarakat gitu ya. Jadi obat yang kader warsa. Tiket 20% itu obat kader warsa. Itu racun. Bukan jenerik. Begitu cara berpikirnya. Partai-partai politik ini seberapa punya kontribusi di terhadap partai-partai politik di parlemen. Sebenarnya tadi Anda MK, MK, MK ya saya mau terangkan soal partai-partai politik ini gimana nih? Sebelum kita ke Banganto dan ke Pasaran. Oke saya terangkan juga. Saya terangkan soal itu. Nggak ada yang percaya bahwa SB bisa lolos threshold. Karena itu threshold-nya Yes. Tengaja dinaikin. 2003 dipasang threshold itu. Kan orang bilang SB yang pasang threshold. Berarti SB bodoh dong. Partai-nya cuma 7% kok dia pasang threshold 20%? Kan ngaco kan? Itu 15 waktu itu. Ya 15. Apalagi tetap di atas 7%. Threshold itu dipasang PDIP untuk menghambat SBY. Kan itu intinya. Kan SB belum masuk dalam kabinet. Belum jadi presiden. Tapi potensinya jadi. Maka PDIP pasang threshold itu untuk mencegah SB. Ternyata SB melampaui threshold itu. Apa yang nggak mungkin di situ? Jadi Rocky. Rocky benar sekali. Karena saya dipanggil sama Bang Taufik ke Tengku Umar. Rizal, kita mesti naikin threshold. Kenapa? Ya satu, supaya SB nggak bisa maju. Emang gitu akal-akalan PDIP. Gimana thresholdnya dinaikinnya? 35%? Ya benar. Masa PDIP bisa menang 35%? Yakin jauh, anak buah gue bilang 35%. Bang mohon maaf, anak buah abang tuh banyak penjilatnya. Ya kan? Maksimum PDIP cuma 16-18%. Jadi kalau sampai nanti abang ngotot 35%, Mbak Mega pun nggak bisa maju. Apa yang terjadi? Taufik akhirnya turunin ke 20%. Nah yang namanya Taufik memang jagoan politik. Sore itu dia telpon depan gue. Faksi-faksi. Jadi nggak ada rapat-rapat apa gitu loh. Langsung turun tuh. Sebuah setuju. 15%. Eh, enggak. 2004-15%. 15% terus naikin lagi. Naikin lagi. Pokoknya, Mohamad SBY melompat. Nah, SBY dikira nggak bakal tinggi. Ternyata apa yang terjadi? PDIP hanya dapat 16%. Kemudian, SBY modal uang senturi naik 21%. Gitu lah. Iya kan? Akhirnya SBY nggak maju. Jadi ini memang akal-akalan aja lah. Mega nggak maju lah. Ya, Mega nggak maju. Akhirnya pasangan sama Taufik. Yes. Supaya 20%. Oke. Jadi memang ini akal-akalan aja. Iya kan? Jadi ini solusi akal-akalan nih. Salah Hasan. Ini bukan solusi kuantitas. Ini solusi akal-akalan dari awal tuh. Treshold itu apa aja. Itu walaupun akal-akalan, buktinya SBY bisa tembus. Iya, justru itu. Jadi kalaupun ada akal-akalan tuh mahal. Jadi karena itu, kita mau tanya siapa yang pasang threshold itu. Kan PDIP pasang threshold. Diakalin sama SBY. Jadi SBY yang cerdik itu. Artinya kecerdikan bisa lampaui itu. Nah, kita mau supaya nggak ada lagi akal-akalan itu. Itu maksudnya. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa tahun 2009 masih dipertahankan? Ya, sekarang dia baru tahu bahwa itu akal-akalan buruk semua. Nggak, kenapa tahun 2009 dipertahankan? Ya, tentu saja SBY merasa lu akalin gue, ya gue pasang aja terus-menerus. Apa susahnya, Pak? Kan berarti desain politik tuh akan selalu ada siapapun. kita mau hapuskan semua itu tuh. Kan itu intinya, kan? Oke. Kan kita mau selesaikan itu. Gini, Mbak Roki. Saya tuh nggak masalah nih. Dengan 0% tuh nggak masalah. Ya, kalau nggak masalah, ngapain lu masalahin? Bukan. Tapi apakah mungkin parlemen yang menginisiasi perubahan politik itu? Karena kata Bang Rit. Kata Bang Rit. Partnya juga agak rugi ya 20%. Dalam sejarah Indonesia, kritikal momen dari sejarah Indonesia tidak pernah diinisiat oleh partai politik. Ya kan? Menjelang kejatuhan Bung Karno, semua partai politik, yes men sama Bung Karno. Termasuk yang besar-besar. Baru setelah Bung Karno jatuh, mereka menyesuaikan diri. Sama juga, last minute sampai suatu, partai politik tidak mau melakukan sesuatu di luar kemauannya Pak Arto. Baru setelah Pak Arto jatuh, dia berubah. Iya kan? Jadi dalam kondisi kritikal seperti apa yang terjadi hari ini, partai politik itu tidak memainkan peranan dalam perubahan. Ya, saya bilang sama siapa tadi, teman kita itu? Haris Poyono. Haris Poyono. Mohon maaf, kita yang berjuang buat demokrasi dengan kawan-kawan pro demokrasi, you yang nikmatin. Apa yang you perjuangkan kecuali keliling-keliling? Ngumpulin duit nggak benar juga. Jadi mohon maaf, teman-teman berdarah-darah itu memperjuangkan supaya Indonesia jadi demokratis, ditangkep, dimacam-macamin. Yang kedua, kita semua nggak boleh jadi pegawai negeri, tapi tetap aja kita berjuang buat rakyat. Termasuk, supaya ada undang-undang BPJS, supaya rakyat menikmati ases terhadap kesehatan. Kita perjuangkan undang-undang desa, pada masa akhirnya SBI, SBI nolak lho. Kita tekan pakai demonstrasi, dan kumpulin kepala-kepala desa, akhirnya jebol. Sekarang desa-desa terima uang 1 miliar lebih. Jadi poin saya adalah, mohon maaf. Kenapa nggak Bang Rizal tadi, kata Bang Ghasan, memperjuangkan tadi, undang-undang partai politik yang baru, dengan pembuatan partai politik yang lebih mudah, dengan konvensi, wajiban konvensi. Buat mendobrol ini adalah threshold dulu. Itu yang kita prioritaskan. Makanya kita kan udah kerja 2 tahun kan, ini kita gebuk threshold 2 tahun. Ini ajaib, ini wartawan nggak bisa nangkep isu awalnya adalah threshold penghambat. Kalau dia dibongkar, baru kita susun itu. Susun lagi. Dalam masalah itu, ada apa yang disebut sebagai icebreaker. You break the ice, nanti yang lainnya berubah. Buat kita, kita putuskan threshold ini, harus jadi icebreaker. Makanya sejak 2 tahun kita fight. Saya sih nggak aneh, kita perjuangkan undang-undang BPJS, itu hampir 3 tahun. Itu pakai demonstrasi, puluhan ribu buruh, di DPR, di istana. Saya ingat tuh, saya pidato di situ, wifi-nya dimatiin. Jadi, nggak bisa direkam dan sebagainya. Tapi kita fight, kita menang. Ya kan? Karena memperjuangkan sesuatu tuh, saya selalu bilang, emak aktivis yang muda, kalian tuh sombong sekali. Baru ngomong satu kali, terus merasa menang. Nggak ada ceritanya dalam sejarah. Kamu harus persisten, konsisten, baru old, new ideas, jadi idea yang bisa diterima. Baru kemudian, perubahan terjadi. Nah, kita nganggep, icebreaker-nya adalah threshold. Bukan oligarki yang menyebabkan demokrasi ini berhenti. Oligarki memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu 20%. Jadi, ini cara melihatnya tuh. Jadi, kenapa demokrasi termacet? Karena ada 20%. Oligarki melihat itu efisien. Dalam demokrasi, dia eksternalitis. Tapi balik oligarki, itu efisiensi tuh. Mending ngumpulin yang 20% daripada capek-capek nyari yang lain. Jadi, disitu problemnya tuh. Jadi, karena itu, pergi pada prinsip pertama tuh. Batalkan dulu itu. Kalau dia dibatalkan, oligarki kehabisan mainan. Karena dia tadi berpikir bahwa hanya itu peternakan dia tuh. Itu logikanya begitu tuh. Satu itu. Jadi, bukan saya bilang oligarki boleh diselamatkan. Enggak. Dia curang karena dia memanfaatkan sesuatu yang menyebabkan demokrasi berhenti. 20% itu dihentikan demokrasi. Demokrasi. Itu soalnya. Yang kedua, di dalam peradaban politik, partai itu bukan satu-satunya player dalam demokrasi. Oke. Nanti saya tambahin belakang. Saya ambil dulu semacam kemasuakalan yang sementara dari partai-partai ini ketika 2017 atau 2018 undang-undang pemilu itu ditolak oleh empat partai. Termasuk dalamnya threshold. Demokrat menolak threshold itu. Dalam undang-undang itu. PKS menolak, Gerindra menolak, PAN menolak. Kan mereka walk out kan pada waktu itu. Jadi sebetulnya ada presiden, partai-partai ini juga akal sehatnya bisa pulih. Tapi pulihnya itu seringkali sementara. Mesti disadarin lagi itu. Dikasih obat baru itu. Jadi itu masalah kedua itu. Sekarang kita mau pulihkan itu. Mau nggak dia dalam waktu singkat mengusulkan dari dalam dirinya untuk mengubah sistem pemilu. Yaitu duluan parlemen baru presiden. Dengan konsekuensi thresholdnya dihilangkan dulu. Bukan dia pakai dibuat berseri tapi thresholdnya tetap. Itu intinya kan. Jadi tetap saya balik pada sumber masalah 20%. Yang terakhir. Demokrasi itu tidak boleh terbagi habis di dalam partai politik. Karena itu ada civil society. Jadi mesti begitu cara kita melihat politik. Seolah politik ini dibagi habis pada partai politik. Lalu di Amerika voting turnover-nya itu sekarang tinggal 40%. Lalu yang 60% ada di mana? Di luar sistem politik. Di Eropa juga lebih gila lagi sekarang. Jadi kita mesti baca itu dengan akal pikiran, dengan konsep, dengan kemampuan mengabstraksikan bahwa politik itu tidak sekedar dihidupi oleh partai politik. Hak kita untuk menggugat itu harus juga dianggap sebagai bagian dari upaya mempertahankan demokrasi di luar sistem kepartaian. Nah bagian ini yang mesti dikuliahkan setiap hari ke Mahkamah Konstitusi dan pendukung-pendukung Mahkamah Konstitusi. Dan dia... Begitu sahabis kejatuhan Pak Harto. Saya dibujukin oleh Amin Rais untuk jadi ketua PAN. Karena saya termasuk yang ngedit adik artinya PAN bersama dokter al-marhum dokter Arif Ariman. Saya bilang terima kasih. Saya enggak mau partai. Saya mau jadi independen. Saya dorong Arif Ariman jadi ketua PAN. Ingat enggak? Habis itu Bang Taufik panggil Jal lo harus ketua PDIP. Ya kan? Saya bilang terima kasih. Kita dorong beberapa teman kita buat masuk PDIP. Siapa tuh? Ada si Jul Karnain, Wakil Sekjan. Jul, Jul, Jul. Terkenal loh dan lain-lain. Masinton enggak Pak Masinton? Enggak, itu generasi berikutnya. Panda, panda, panda. Panda terkenal. Lain lagi. Kemudian Gus Dur panggil kita. Rizal, kamu harus jadi ketua PKB. Boleh pilih ketua mana aja. Yang penting kamu jangan gusur saya. Itu pun kita tolak. Karena kalau gue ikut partai waktu itu kultur gue kultur orang partai hari ini yang dominan. Yaitu menggunakan jabatan partai buat ngilep uang APBN uang APBD meres malak APBN. Itu kan orang partai dari situ. Atau malak kongomerat. Gue enggak mau ikut kultur begitu. Tapi saya ngerti bahwa jadi calon presiden harus diendorse oleh partai. Nah partai yang lolos verifikasi itu kan susah sekali. Paling hanya 15 seperti dikatakan sama si ini tadi. Paling calonnya cuma 10 nah tidak semuanya juga partai itu mintain uang. Ada yang enggak. Ya kan. Nah karena cuma cukup satu partai kalau dapat dukungan dua tiga partai setelah zero threshold kita pasti bisa. Nah akan lebih kompetitif ada debat begini. Lu memang cuma modal di sosial media aja. Lu mampu enggak menyelesaikan masalah Indonesia? Mampu enggak ngangkat ekonomi rakyat? Mampu enggak bikin Indonesia lebih hebat? Apa konsep lu? Apa pikiran lu? Jangan media berbayar paling berbayar yang ngangkat nama lu. Iya kan? Paling gratisan enggak ada bang. Hah? Gak ada paling gratisan enggak ada. Poling gratisan enggak ada. Poling enggak ada. Iya lah. Beneran wajar Bang. Ya kita didatengin sama perusahaan polling ini Bang. Abang ikut polling Bang. Berapa tarifnya segini? Abang pasti top nomor satu. Ya kita memang dasarnya enggak punya uang. Iya kan? Itu bukan perusahaan polling itu. Hah? Itu bukan perusahaan polling. Itu berbicara apa ya? Ya perusahaan polling lah. Yang ada nama-namanya itu. Iya kan? Oke. Jadi poin saya adalah Hikmahnya nih Bang. Hikmah untuk nanya Hikmahnya. Isensinya dulu kita harus ubah demokrasi kriminal ini jadi demokrasi yang amanah dan accountable. Iya kan? Untuk itu kita harus bikin pemilihan leadership pada level Bupati, Gubernur, Presiden harus sangat-sangat kompetitif. Nah ini pikiran caruan Presiden yang benar nih. Begitu sangat kompetitif yang terbaik bakal nongol jadi Bupati dia nggak utang budi, dia nggak harus menggadaikan konsesi hutan, IMB kepada bandar-bandar ini. Dan yang ketiga tentu karena kompetitif akhirnya yang keluar itu adalah kompetisi ide, kompetisi visi, kompetisi karakter, kompetisi track record. Baru Indonesia dapat pemimpin-pemimpin yang hebat. ya bukan ya ini mohon maaf dah track record itu apa yang udah lu bikin di luar dan di dalam kekuasaan. Justru karena nggak ada track record, maka Baliho dipasang gede-gede. Aku nggak mau nyi. Kalau Rizal nggak perlu Baliho. Dicatat seluruh prestasi pikiran, ide dan hasilnya. Gitu. Ini gue mendorong-dorong dulu nih. Ya karena memang musuh akal yang diterangkan. berarti emang ini tujuan 0% tadi tuh. Tujuan 0% itu orang bagus itu keluar idenya. Buat pengubah demokrasi kriminal sama demokrasi amanah. Nah salah satu icebreaker-nya itu kan threshold. Makanya kita fokus 2 tahun terakhir. Coba lo kali ini hikmah terakhir nih. Lo yang nanya deh. Baru Rocky, kasih hikmah terakhir. Langsung aja. Gitu doang katanya lo. Lo lebih fokus dikit itu tuh. Udah kena dungu gitu. Lo yang masih aman nih. Ya begini nih. Ini kan kita ada di dalam kecemasan sebetulnya. Kan mahkamah pokus ini cemas. Partai-partai cemas. Koalisi Ibu Mega apalagi cemas tuh. Jadi gak perlu kita gak perlu kita halangi kecemasan itu. Karena kalau negeri ini berantakan pasti rakyatnya bersatu. Elitnya yang justru berantakan gak ada soal kan. Yang gak boleh berantakan rakyat. Karena itu rakyat mesti bikin koalisi rakyat. Itu intinya tuh. Jadi ya biasa aja kan Jokowi lengser dilengserkan ya kosnya bisa lebih rendah kok. Karena rakyat memang kacau di bawah tuh. Jadi perubahan itu bisa dipercepat sebetulnya tanpa harus menunggu momen electoral circle itu tuh. Jadi sekali lagi itu jangan Maksudnya tadi yang poin keduanya Bang Rizal tadi tuh. Itu maksud akal aja kan. Itu yang kita belajar dari banyak sejarah negara berkembang memang maksud akal dipercepat. Cuman masalahnya selalu disebut sebagai itu inkonstitusional. Bukan itu ekstra konstitusional. Bukan inkonstitusional gitu.